dosis air jakaba untuk pupuk dasar 1 banding 10 boleh 1 banding 5 juga boleh untuk pupuk dasar nah sekarang kita siramkan di lubang tanam atau di media tanam baik itu polybag ataupun sekarang luas bisa kita siramkan seperti ini dan bisa juga disepraikan nah seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini Armin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara menyumburkan tanah sahabat ya dan ini testimoninya tanaman ini sampai tinggi seperti ini sahabat ya dan ini juga sempal batangnya ya karena keberatan buah ini menandakan unsur kalium tercukupi dan kemarin ada hujan tadi malam juga dan membuktikan bahwa unsur hara sudah terpenuhi selain kalium juga banyak nitrogen sehingga buahnya berbobot ya berat nah sahabat tani pada video kali ini juga admin akan memberikan pencerahan ke teman-teman semua untuk menyikapi video yang kemarin ya tentang The Jungle TV admin akan jelaskan bahwa admin hanya mengkritisi tujuannya untuk membangun nah bedanya kritis dengan nyinyir itu pada solusi ya jadi kalau nyinyir itu hanya mengkritisi tanpa memberikan solusi tapi kalau kritik itu mengkritik dan memberikan pengarahan selanjutnya ya memberikan solusi nah admin akan memberikan solusi kepada teman-teman bagaimana sih menyeburkan tanah itu begitu ya jadi sampai selesai ya supaya teman-teman bisa menyeburkan tanah ya dan mohon maaf kepada para bolo-bolo cabai ataupun bolo-bolo tomat atau bolo-bolo tanaman lainnya disini Maman Arja Channel cuma berbagi ya masih banyak kekurangan ya tidak ada yang sempurna manusia di dunia ini tapi kita perlu berbagi ke para petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal sahabat ya nah pada video kali ini admin juga tidak sekedar teori ya kita lengkapi dengan fakta-fakta ini adalah tanaman Maman Arja Channel yang sudah terbukti tomat berhasil tinggi ya ini berhasil hampir pul ke lanjaran timun sahabat ya ini terbukti tanahnya subur sahabat ya karena tanaman yang subur itu merupakan perwujudan dari tanah yang subur sahabat ya nah ini sahabat ya ini adalah bagian bawah dari tanaman tomat yang kita lihat di atas tadi ini tanahnya ini sudah terbukti subur sahabat ya nah mungkin bagi teman-teman ada yang bertanya fungsi ini apa ini fungsinya untuk mencegah tanaman dari layu pusaryum ataupun layu bakteri sahabat ya ini adalah kabel tembaga ya yang kita kalungi beberapa bulan yang lalu ya ini sudah dua bulan tanaman tomat ini kalau tidak salah 10 hari setelah tanam atau 15 hari setelah tanam admin pasang kabel tembaga disini dan bagi teman-teman yang belum yakin dengan jakabat ini fungsi jakabat sahabat ya jakabat itu mampu menumbuhkan tunas baru pada tanaman ya walaupun tanamannya sudah tua ini sudah tua tanaman ini tapi dia muncul tunas walaupun waktu itu disini sudah dirempel ya ini tunas baru ya bukan tunas yang lama fakta jakabat seperti ini ya tanaman itu bertunas kembali seperti ini ini efek dari jakabat ya dan inilah yang disebut dengan memperpanjang usia tanaman sahabat ya nah ini bisa kita lihat disini disini ada tunas ya nah disini muncul lagi tunas baru ya seperti ini inilah efek jakabat pada tanaman nah ini fakta-fakta jakabat tanaman tomat bermunculan tunas baru ya kalau kita menggunakan jakabat dan ini contoh untuk media polybag Maman Adoja Channel bisa teman-teman lihat faktanya seperti ini bunganya lebat sahabat ya nah seperti ini ini benihnya benih turunan sahabat ya tapi bunganya seperti ini sahabat nah jadi admin tidak simpan sendirian ilmunya admin akan bagikan ke teman-teman semua bagaimana cara menyemburkan tanah supaya tanamannya subur karena tanaman subur itu merupakan perwujudan dari tanah yang subur dan tanah yang ada pada media polybag ini tentunya sudah jelas ini sudah kita rekayasa supaya tanah ini subur dan bagi teman-teman yang mungkin ingin tahu apa saja yang ada pada media tanam ini bagaimana cara admin merekayasa media tanam ini sehingga tanamannya bisa seperti ini bisa subur seperti ini silahkan teman-teman cek pada video ini pada video ini dijelaskan pada saat membuat pepuk dasar pada pemasangan media tanam pada polybag ini dalam proses menyuburkan tanah atau menyuburkan media tanam dan ini media tanam Maman Arja Channel yang menggunakan mulsa ini sudah dua kali ya dari pemasangan mulsa waktu pemasangan mulsa itu kita tanami timun suri disini dan ini lahan jandanya tapi sebelum ditanami admin istirahatkan dulu satu bulan kemudian disusul diolah kembali untuk media tanamnya ini dengan disiram menggunakan jakabak dan bagi teman-teman yang mungkin penasaran untuk media tanam ini bagaimana cara admin membuat media tanam ini silahkan teman-teman cek pada video ini supaya lengkap tutorialnya supaya jelas simak saja disana di video ini disini dijelaskan bagaimana admin membuat media tanam seperti ini sehingga bibit yang tidak ada daunnya juga bisa tumbuh seperti ini oke sahabat tani kali ini admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana caranya supaya menyuburkan lahan janda seperti ini atau lahan bekas sahabat ya dan praktik ini bisa juga dipraktikan pada lahan baru sahabat ya tujuannya kita untuk menyeburkan tanah sahabat ya tanah bantat pun bisa jadi subur nah sahabat tani disini ada beberapa bahan disini ada kompos ya kompos yang sudah kita buat beberapa waktu lalu itu disini ada abu disini juga ada arang sahabat ya dan di ember itu ada jakabak nah kita akan suburkan tanah ini dengan jakabak dan pada video kali ini admin akan edukasi ke teman-teman semua sesungguhnya memang benar ya media tanam itu harus kita netralkan ya supaya media tanam itu bebas dari patogen nah sekedar berbagi aja seperti ini kalau media tanam sudah subur ya kita gali dengan tangan seperti ini saja mudah tapi tetap admin akan berbagi ke teman-teman semua bagaimana caranya supaya tanah kita subur ya walaupun tanah ini sudah subur ya ini hanya untuk percontohan aja supaya sahabat tani semua mendapatkan edukasi cara menyeburkan tanah yang benar sahabat ya nah sahabat tani untuk yang pertama kita siapkan garam nah garam ini bisa kita larutkan dengan air sahabat ya 1 banding 10 atau 1 banding 5 untuk menetralkan dari patogen ya tapi tidak hanya garam sahabat ya bisa juga dengan yang lain seperti dengan H2O2 sahabat ya nah kita versi organik aja kita hanya menggunakan garam sahabat ya dan menggunakan H2O2 juga tidak dilarang ya karena di KP2M juga sudah diperbolehkan kita menggunakan H2O2 oke sahabat tani kita tidak akan menggunakan H2O2 kita hanya menggunakan garam saja atau NACL sahabat ya nah sahabat tani itu tadi untuk garam dan air itu 1 banding 10 sahabat ya nah kita kira-kira saja karena kita hanya untuk praktek di satu lubang tanam ya kita kira-kira segini saja untuk air sekitar setengah liter ini sahabat ya kita encirkan garam dengan air sahabat ya kita kocorkan sahabat nah kalau pakai banyak itu berarti teman-teman pakai gembor ya tinggal siram-siramkan saja 1 liter per lubang tanam ya dari cairan 1 banding 10 tadi atau 1 banding 5 tadi sahabat ya kita kasih 1 liter pada setiap lubang tanam ya baik lahan baru ataupun lahan janda sahabat ya nah setelah kita siram dengan garam sahabat ya kita aduk tanah yang sudah kita gali tadi dengan arang abu dan kompos nah untuk abu ini ini bisa diganti dengan dolomit ya atau semen atau ampas karbit ya dan untuk arang ini ini sangat diperlukan ya baik arang kayu arang tanah nah seperti ini ini tanah hangus atau arang tanah ini juga bisa ya nah kita aduk tanah arang kompos dan abu atau dolomit atau bagi petani konvensional bisa dicampur dengan sp36 atau npk16 ya untuk pepuk dasar poska juga boleh sahabat ya oke sahabat tani sekarang kita aduk tanah arang dan kompos ini juga abu sahabat ya kita masukkan kita masukkan arang kita masukkan abu dan juga kita masukkan kompos sahabat ya nah perpaduan ini bisa diaduk di tempat lain sahabat ya pakai terpal gitu yang banyak terus nanti kita taburkan pada media tanam ya kalau untuk yang lahan baru ya tapi kalau untuk lahan second seperti ini lahan janda bisa lakukan seperti ini sahabat ya kita aduk nah sahabat tani selanjutnya kita tinggal isi dengan mikroba sahabat ya nah untuk mikrobanya ini sebetulnya boleh ya dengan M4 dengan M21 ya dengan pupuk organik cair lain ya pupuk organik cair apa saja boleh ya asal pupuk organik cair tujuannya untuk menambah mikroorganisme pada media tanam sahabat ya tapi kali ini admin akan praktekan untuk dengan mikroba dari jakabat aja karena pada jakabat itu sudah lengkap ya ada trichoderma juga ada pada jakabat ya bakteri asam laktat juga ada pada jakabat ya sudomonas juga ada pada jakabat ya dijobakteria juga ada pada jakabat ya jadi inilah untungnya kalau kita punya jakabat sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya air kelapa kita masukkan ke sini ya ini bisa ember sebetulnya ini hanya contoh saja ya nah untuk teknisnya kita gunakan air kelapa 10 liter ya untuk prakteknya air kelapa 10 liter kemudian jakabat air jakabat 1 liter ya 1 banding 10 boleh juga 1 banding 5 ya kalau pupuk dasar ya dosis tinggi tidak masalah sahabat ya seperti ini jakabat ya admin akan ambil sedikit saja air jakabatnya karena ini cuma satu lubang tanam sahabat ya nah sahabat tani karena cuma satu lubang tanam admin akan contohkan segini saja ya ini sekitar 100 mililiter ya kita campur dengan air kelapa tadi itu sekitar 500 mililiter tadi itu ya kita campur sahabat ya boleh kita campur jamurnya ke sini juga ya ingat untuk dosisnya sahabat ya dosis air jakabat untuk pupuk dasar 1 banding 10 boleh 1 banding 5 juga boleh sahabat ya untuk pupuk dasar nah sekarang kita siramkan di lubang tanam atau di media tanam ya baik itu polybag ataupun sekarang luas ya bisa kita siramkan seperti ini dan bisa juga disepraikan sahabat ya nah seperti ini nah setelah disiram seperti ini apakah boleh langsung ditanami jawabannya boleh sebetulnya ya tapi untuk hasil yang terbaik kita diamkan dulu sahabat ya sekitar 1 minggu atau 15 hari atau yang bagusnya sih 1 bulan sahabat ya setelah tumbuh rumput baru kita tanami sahabat ya tapi tidak harus seperti ini sahabat ya tidak harus nunggu sebesar ini kalau sudah ada rumput seperti ini saja sudah tumbuh mentes-mentes seperti ini ada rumput-rumput seperti ini ini sudah boleh kita tanami ya itu untuk yang lahan baru ya untuk pupuk dasar oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini admin hanya berbagi saja ya bukan untuk menggurui hanya berbagi bagaimana caranya supaya kita punya tanah yang subur supaya kita mendapatkan tanaman yang subur oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati